Intro Agedalu adalah Digital Waste Management Jadi kita membantu masyarakat mengelola sampah menggunakan sistem digital, menggunakan teknologi tetapi tidak hanya berhenti di sana karena penekanan kita berada pada behavior change jadi perubahan perilaku secara kolektif dan kita rasa itulah yang lebih utama sedangkan digitalisasi atau teknologi hanyalah sebagai tools untuk alat bantu mencapai goal kita perubahan perilaku itu Di tahun 2020 pandemi terjadi di awal tahun setelah bulan Maret April ya seingat saya di bulan Maret April itu semua bank sampah kita tutup jadi yang awalnya kita sudah biasa-biasa saja ini jatuh gitu ya jadi sama sekali kita gak punya kegiatan karena ya bank sampah kan harus mengumpulkan orang tapi kita gak boleh berkelumun kan kita harus tetap bergiatan dengan situasi ini tapi kan pandemi ini meskipun musibah tapi berkahnya adalah kita menjadi sangat familiar dengan teknologi informasi kan jadi kita pikir yaudah kita buat apps saja lah gitu kira-kira ya jadi kita saya cari teman saya yang memang saya tahu punya keahlian dan kebetulan tertarik dalam isu ini tapi dia tidak punya ruang gitu ya tidak punya kesempatan untuk berkarya dan kita coba aja lah yaudah kita pasrah aja lah kita keluar ruang terakhir lah ini dan jadilah apps ini gila luhu mobile apps yang sekarang sudah ada di playstore ya pentingnya kenapa kita harus pakai digital apps pertama kita melihat selama ini bank sampah itu bukan hal yang baru bukan kita yang menemukan itu jelas sekali bank sampah sudah hal yang barang lama lah sebenarnya tetapi progresnya sangat lambat saya perhatikan memang ada berapa kendala dengan menggunakan sistem manual yang pertama sistem administrasinya itu sulit ya kita bayangkan item sampah itu sudah 50 jenis item satu desa punya ratusan ribuan warang itu harus dicatat secara manual sedangkan sekali menabung mungkin hanya dapat 2.000, 5.000, 10.000 uangnya kecil jadi rumit sekali untuk melakukan administrasi itu dan potensi kesalahannya tinggi sedangkan orang-orang yang biasanya bekerja di bank sampah mostly tidak digaji walaupun dapat hanya insentif jadi pekerjaan dan apa yang didapatkan itu sangat tidak seimbang itu yang membuat saya merasa bank sampah itu sulit hidup dengan sistem digital kita membantu mempermudah itu itu memiliki dampak yang signifikan kenapa? karena dengan kita terukur tadi kita tahu benar bahwa oh sekian sampah loh yang sudah kita hentikan berakhir ke sungai laut atau TPA sekian sampah kita sudah pastikan terkelola dengan benar gitu saya kader jadinya dari pencatatan lebih gampang terus kita juga gak kerja dua kali lipat juga dan untuk ngasih tahu nasabah kita lebih cepat untuk ngasih tahu dia gitu soalnya sekali klik kita udah tahu rekapan dari bulan-bulan sebelumnya gerialu sama sekali gak pernah bermimpi untuk bisa jadi sebuah bisnis yang besar dan kaya raya gitu bahkan kalau kita ditanya cita-cita apa cita-cita kita bangkrut gitu tetapi bangkrut dengan cara yang benar bukan bangkrut karena manajemen kita yang jelek tapi bangkrut ketika memang masyarakat sudah selesai dengan perusahaan sampahnya dan saya tidak ingin kita beradu banyak-banyak menghasilkan sampah tapi saya ingin kita beradu sama-sama saling bertanggung jawab terhadap sampah kita mungkin seperti yang ada di tulisan baju saya jadi sampahku tanggung jawabku bukan hanya pribadi-pribadi tetapi juga pemerintah juga termasuk industri yang menghasilkan sampah itu sendiri jadi sampah ini mari kita kerjakan bersama-sama selamat menikmati